Intro Integritas Lembaga Survei di Persimpangan Jalan Realino Nurza Intro Pilpres 2024 menjadi sorotan publik. Masyarakat mengharapkan informasi akurat dan transparan. Di tengah persaingan politik yang sengit, lembaga survei seringkali berada di persimpangan jalan. Antara mempertahankan integritas atau terjerumus dalam ancaman kebohongan publik yang dapat mengakibatkan kehilangan reputasi. Integritas Lembaga Survei merupakan fondasi kepercayaan masyarakat terhadap hasil surveinya. Integritas ini mencakup prinsip seperti kejujuran, keteritian, independensi, dan keterbukaan. Dalam konteks politik yang penuh tekanan dan kepentingan yang bertentangan, lembaga survei kerap menghadapi godaan untuk mengubah atau menyajikan data secara tendensius guna memenuhi kepentingan tertentu. Salah satu ancaman terbesar terhadap integritas lembaga survei adalah kebohongan publik. Dalam konteks pilpres, pihak-pihak yang berkepentingan mungkin mencoba memanipulasi atau meragukan hasil survei untuk mempengaruhi opini publik atau menciptakan narasi yang menguntungkan bagi kandidat mereka. Kebohongan semacam itu tidak hanya merusak integritas lembaga survei, tetapi juga mengancam proses demokratis secara keseluruhan dengan menggoyahkan kepercayaan masyarakat pada institusi yang seharusnya menjadi penjaga kebenaran. Dalam menghadapi tekanan ini, lembaga survei perlu mempertahankan independensinya. Mereka harus bersikap tegas, menolak intervensi, serta memastikan bahwa metodologi surveinya tidak dipengaruhi faktor eksternal yang dapat mengarah pada bias atau distorsi hasil. Transparansi juga sangat penting. Lembaga survei harus menyediakan akses terbuka terhadap metodologi, memungkinkan masyarakat untuk memahami proses pengumpulan data dan analisis yang digunakan. Meski berusaha mempertahankan integritasnya, lembaga survei masih rentan terhadap serangan dan manipulasi. Salah satu taktik yang sering digunakan oleh pihak-pihak tidak bermoral adalah menyebar luaskan informasi palsu atau meragukan tentang lembaga survei tertentu. Di era digital, penyebaran kebohongan semacam itu dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Akibatnya lembaga survei harus meningkatkan upaya dalam mendeteksi dan menanggapi disinformasi. Mereka perlu bekerjasama dengan ahli keamanan cyber dan media untuk mengidentifikasi sumber informasi palsu, serta memberikan klarifikasi jelas dan akurat kepada publik untuk memperbaiki kerusakan yang mungkin timbul akibat serangan tersebut. Selain itu, lembaga survei juga harus memperhitungkan resiko reputasi yang ditimbulkan akibat kontroversi atau skandal. Kehilangan reputasi mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat berdampak negatif pada kredibilitas hasil survei, bahkan mengancam kelangsungan hidup lembaga tersebut. Karena itu, mereka harus waspada dan proaktif mengambil langkah untuk memperbaiki dan memulihkan kepercayaan masyarakat jika terjadi insiden yang merugikan. Dalam menghadapi kompleksitas dan tantangan ini, lembaga survei tidak boleh bekerja sendiri. Mereka perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap integritas demokrasi dan kebenaran. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mengembangkan standar etika dan praktek terbaik untuk industri survei dapat membantu memperkuat integritas lembaga survei secara keseluruhan. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah lembaga survei terletak pada kemampuan mempertahankan integritasnya dalam menghadapi tekanan politik dan sosial yang berat. Dengan tetap setia pada prinsip-prinsip kejujuran, independensi dan transparansi lembaga survei dapat memainkan peran kunci dalam mendukung proses demokrasi. Dan memastikan bahwa Pilpres 2024 syarat dengan informasi akurat dan terpercaya, bukan oleh kebohongan dan manipulasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.